Halo sahabat atau welcome back to the project YouTube channel balik lagi sama Riri di sini nih sahabat atau nah kita kedatangan bintang tamu lagi nggak bintang tamu sih sekarang ngebeli ya mau jajan mau jajan kalau bahasanya ke istri Oh mau jajan mau jajan jangan bilang belanja aksesoris nanti pas kalau udah di rumah ditanya baru minta maaf baru minta maaf lebih baik minta maaf daripada minta izin ya sahabat Oto ya kita kedatangan Kak Sandi terkenal dengan Superbike Suspect itu gimana sih namanya awalnya Kak Sandi Superbike Suspect itu karena saya itu basisnya motovlogger ya jadi main motor main motor ya main motor spesifik motor-motor besar maka namanya Superbike terus kenapa dipakai nama Suspect karena sebenarnya dulu ada cerita yang panjang sekali karena panjang nih bisa kita ini ulas banyak sekali essence jadi baguslah pokoknya panjang-panjang jadi Superbike Suspect itu karena dulu itu nama saya di Instagram dan YouTube itu Lim Sandi ya cuma pernah sempat viral masuk berita lah yang nggak baik makanya saya ganti Superbike Suspect belum tahu nggak berita aku jadi waktu itu ya namanya Moge-Moge ya terus waktu itu jamannya PSBB kalau masih masih ya pas masih COVID-19 kita ngumpul-ngumpul ya terus dibubarin sama polisi ya gitu-gitulah kan waktu itu PSBB agak enggak cepat ya jadi nggak boleh nongkrong rame-rame ngumpul kita kita bandel makanya Suspect terus masa COVID-19 juga Suspect itu kan sebenarnya konotasinya kayak buronan buronan ternyata tapi bener-bener suka motor banget ya Suka banget saya itu dari kecil sudah main motor meskipun kan dilarang tapi saya ya diam-diam lah ya pakai motor waktu itu Yamaha Nuvo metik metik yang bongsor metik pertama lah saya pakai itu jalan-jalan jatuh gitu kan kecelakaan ya nggak dikasih akhirnya sampai udah lulus sekolah udah kerja baru bisa main motor lagi pakai wang sendiri lebih puas jadinya lebih puas lebih puas ngancur-ngancurin ya gitu ya lebih puas lah gitu kan sampai dulu kan orangtua nggak kasih ya ya udah kita dim-dim nyolong-nyolong bawahnya motor yang paling suka apa sih Kak sejauh ini sekarang sih suka banget sama Kawasaki kenapa Kawasaki itu satu modelnya dua itu memang motornya bagus lalu servis spare part ATPM nya bagus di sini paling bagus paling bagus paling bagus jadi mau kalau andaikan kita kerusakan atau apa order spare part gampang ya kalau motor-motor besar merk lain inden inden dan indennya lama banget berapa tuh paling lama rata-rata tiga bulan spare part 3 bulan spare part doang jadi kita kalau motor lain harus prediksi ini kayak bakal rusak pesen dulu ah prediksi tips-tips prediksinya gimana tuh apa tuh yang bisa dilihat biasanya mah kalau motor ya atau mobil makan nggak langsung rusak ada ciri-cirinya biasa wah udah gerdek-gerdek nih udah bunyi-bunyi nih kayaknya udah boleh order nih bearing atau apa gitu oke nah pada akhirnya nih mobil kita untuk proyek aksoris mobil nih nah kedatangan-kali sini kan mau jajan tadi nih katanya jajan aksoris dari motor ke mobil tuh gimana ceritanya nih mau jadi influencer mobil juga apa gimana ya itu juga iya ada faktor itu juga cuman memang kan mobil itu kebutuhan ya sekarang ya jaman sekarang tuh mobil itu emang butuh gitu jadi memang saya dari dulu sebenarnya udah ada mobil cuman sekarang ini lebih cari fungsinya pengen aksesoris tambahan-tambahannya kebetulan lagi cari-cari ada otoprojek jodoh nggak jodoh kemana jodoh kemana pakai baju merah juga nih sahabat otop sudah sengaja-sengaja apa mau jadi beri nama standar kita juga boleh banget ntar jadi adik angkatnya Om Fitra oke 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 nah mobil kakak kemarin aku intim-intim Instagramnya kakak nih mobilnya infogenics ternyata terus dibelakangnya ada stiker sudah nanya istri oh iya itu gimana karena memang eh ya kalau sudah berkeluarga ya ya tapi bapak-bapak pasti mengertilah ya kan nggak gampang gitu ya beban bapak-bapak ya ya kita yang suka hobi otomotif suka mobil suka motor suka jajan ya kalau nggak ada izin istri agak dipersulitlah izin istri yang utama ya betul oke saya kadang-kadang kalau habis beli motor atau mobil baru saya ketemperin stiker sudah nanya istri atau SRI kenapa nggak SRI SRI itu apa sudah restu istri waduh kan nanya doang nih SNI kan plesetan harusnya standar indonesia iya 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 budur-budur berarti InnovaZenix nya ini sudah halal nih sahabat otop sudah halal karena sudah nanya istri sudah nanya istri karena memang butuh karena sekarang anak dua kan butuh mobil lebih besar ya udah waktu itu InnovaZenix launching langsung beset udah anak dua mau dibawa pakai InnovaZenix gimana nih dengan kesan yang bapak-bapak tadi udah punya anak dua sekarang juga itu gimana wah ya sudah tetap happy ya agak tetap happy tetap happy cuman udah udah nggak bisa happy-happy kayak dulu tapi tetap happy semoga enggak ya Kak emang happy ya iya bener happy kan bener oh tentu dong harus dong kalau nggak istri saya nonton bahaya enggak bisa enggak bisa ada sample SNI lagi iya nah pada akhirnya kenapa nih Kak udah beli mobil Zenix terus datang koto project apa tuh ceritanya jadi gini ceritanya dulu itu saya waktu order InnovaZenix hybrid saya pesen yang tipe Q tipe tertinggi yang sudah ada power tailgate fiturnya paling lengkap nah tapi waktu itu proses indennya lama sekali dan saya udah nggak sabar terus saya nanya sama marketingnya dia bilang Pak ini ready tapi hanya ada yang tipe V hybrid mau atau tidak kalau enggak dia mau langsung karena mau pesanan ramai sekali kita kasih jawaban hari itu juga kalau saya tolak langsung dikasih unit lain gitu loh ya yaudah saya beli saya ambil aja karena memang butuh tapi itu konsekuensinya Innova tipe V hybrid itu fiturnya nggak selengkap yang Q ya jadi nggak ada power tailgate ya itu agak-agak ngeselin nggak sih beli mobil 500 juta lebih power tailgate nggak bisa manual ya pakai otot iya harus angket-angket lagi ya Iya makanya kalau lagi bawa barang udah nggak bisa Iya makanya kita ada tuh solusinya Kak kalau di atap project kita ada jatotel get gitu Nah itu dia jadi memang dari kemarin itu udah intip nih Wah yang punya power tailgate spesifik Innova Zenyx waktu itu hanya ada otot project langsung saya save wishlist eh eh terus apalagi nih yang mau dipasang di Innova Zenyx nya karpet-karpet betul karena karena standar karpetnya Innova Zenyx yang kan setrimnya modelista ya jadi dapat karpetnya itu guludru guludru tuh ada 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 bagusnya jelek jeleknya itu ya kalau kayak kita habis naik turun-naik turun kan pasirnya itu nongo tiap kali ke injek debunya terbang Wah itu capek banget apalagi kan ternempel-nempel di layar panel-panel tuh kayak jadi kelihatannya debuan banget bawa anak juga ini iya bentar bersin-bersin kan Iya ya jadi pakai kebetulan otot project sekalian Wah ada Maxmatic 70 tinggal pakai plus yang coil-coil tuh bagus banget yang saya suka karena nanti debu-debunya masuk ke dalam nah jadi udah udah nggak bakal terbang-terbang lagi deh debunya ditampung dibersihin terus bisa dipasang lagi nggak bersihnya gampang lah nggak kayak yang karpet bludru biasanya Oke nah untuk Innova Zenyx ini kan mobilnya masih baru nih Kak tapi otoprojek itu udah punya nih beberapa aksoris lainnya kita juga mau nawarin kakak nih kita juga ada dosi dorsi plate yang untuk di bagian kaki tuh Oh iya bagus tuh bagus banget kita juga ada varian yang lem sama no lemnya nih kamu yang pakai lampu apa yang enggak nih kira-kira kayaknya bagus pakai lampu nggak sih kalau masuk mobil itu kayak disambut Iya bener kayak saya juga masuk rumah juga disambut ya bawa pulang apa hari ini lihat dong Maxmat 70-nya nanti 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 istri agak apa kakinya di bagasi coba nih gitu siapa tahu ya ini saya bener-bener saya tertarik banget sama Maxmat 70 ini ya sebelum bahkan sebelum kakak kontak saya itu saya udah udah nyari Maxmat ini saya suka kenapa karena fitmentnya jadi Maxmat itu saya lihat dia bikin tiap mobil spesifik Iya bener jadi kayak untuk Innova Zenyx-nya Innova Zenyx nggak bisa buat Fortuner nggak bisa buat apa makanya saya suka barang-barang seperti ini yang sangat attention lah detailnya bagus gitu jadi nggak asal karpet thank you ternyata Kakak ini udah lama juga ngintip-ngintip kita nih saat otom saya suka nyintip maksudnya intip project-project aksesoris bukan intip yang lain iya nggak boleh dong boleh terus juga tadi udah ada door seal plate ada karpet ada portal gate kita juga ada horn nih horn kita tuh ala-ala Eropa nih Kak Wah ini ini bagus ya karena standar Klasong Kijang tahu kan itu dari Kijang generasi awal sampai Zenyx sama suaranya oh iya iya saya nggak bohong suaranya nanti coba aja jadi emang itu memang udah saya rencana mau ganti oke kebetulan kita punya juga untuk Zenyx terus kita ada wiper wiper saya juga mau banget soalnya Innova Zenyx nih bawaannya itu dia nggak ada cover jadi bawaannya cuma rangka-rangka-rangka itu nggak kelihatan mobil seharga itu menurut saya ya kebetulan kita punya covernya Kak jadi wipernya bakalan lebih rapi terus kita juga ada yang bisa dipasang di Zenyx apalagi ya sabar dokter ada USB fast charging itu penting karena sekarang di Innova Zenyx yang tipe terbaru itu semua portnya itu type-c nah sedangkan kita masih pakai HP kadang-kadang masih USB biasa masa harus beli kabel kan mahal sekali udah beli mobilnya mahal ya kabelnya ini harus beli lagi iya oke berarti USB juga ya ya oke saya butuh yang USB-nya tipe A kita punya 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 tipe C punya juga tapi saya kebutuhannya sekarang lagi kita butuh yang tipe A karena terminya udah banyak karena cini udah banyak banget ya kan masa mau di-tipsikan semua jadi beli kabel lagi dong nanti Buka stasiun pengisian aja orang mau mpang ngecas bayar 5000 5000 sampai full-sampai full-portnya banyak oke nah kalau gitu gimana Kak kita siapin langsung barangnya langsung kita pasang aja ke bawah gimana ya langsung kita lihat Oke Oke, yuk kita lihat sahabat-sahabat. Let's go. Oke ya Sandi, pemasangan tadi udah kita lihat, udah selesai nih pemasangan di mobil Zenixnya Kakar nih. Gimana tadi proses pemasangannya? Wah, saya sih bener-bener bahagia ya. Iya bahagia. Sumpah tadi waktu dilihat, waktu dicoba, setelah pemasang, wah gila akhirnya. Power tailgate-nya terpasang, karpetnya semua terpasang. Gak ada kendala ya, cepet loh. Tadi datang siang paling cuma 2 jaman langsung selesai. Dan gak sampai om makan berhari-hari kan? Iya. Sepertinya ditakutkan awalnya gitu. Karena kan memang saya pikir kan ada harus akal-akalin ya. Ternyata gak ada, semua tinggal copot, pasang plug and play. Cepet banget, tiba-tiba udah selesai. Belum gelap nih, masih ada mataharinya. Iya, bagaimana? Kalau gitu langsung kita lihat, Kak, aksesorisnya pertama. Nah Kak, wipernya terpasang nih, gimana nih setelah melihat wiper dari Autoproject? Jadi lebih rapi. Karena kan tadi waktu bawaan aslinya tuh jelek ya, di kerangka-kerangka banget. Yang sekarang jadi rapi ada covernya jadi lebih bagus sih. Lebih bagus lagi ya. Desainnya jadi lebih klik gitu ya. Ya, pastinya ini aman Kak, gak akan menggores kaca, tapi bisa bersihkan ke cara maksimal banget. Mantap. Nah oke, kalau gitu kita lanjut. Gimana tadi berarti wiper puas ya? Puas. Puas. Lanjut nih ke dalam pemasangan tadi klakson ya. Nah, saya lihat tadi, Kak. Lihat gimana hornnya nih. Oke. Coba yang ala Eropa tadi ya. Oke, suaranya kita tes. Langsung di test. Coba ya. Iya. Wah, gila. Jadi kayak merek Jerman itu ya. Merek Jerman itu ya. Yang ada lambang caturnya itu. Aduh. Jadi gimana? Perbedaannya dengan yang sebelumnya gimana, Kak? Oh, jauh banget. Kalau yang dulu kan kayak kijang pada umumnya ya. Yang dari kijang awal sampai 2023, gak pernah berubah suaranya. Oh iya? Iya, sama suaranya kayak gitu kalau yang klakson lama. Sekarang jadi lebih elegan. Oke, lebih elegan. Wah, ini juga nih yang udah dipasang ya? Ada USB Fast Charging nih yang juga terpasang nih, sahabat Oto. Sesuai dengan requestnya, Kakak kita udah sediakan Type A? Iya. Jadi sekarang dipasangnya rapi ya. Iya. Bener-bener sesuai sama tempat for soket standarnya gitu loh. Jadinya bagus, jadi rame. Jadi kebawaan juga kan? Iya. Jadinya bener-bener fit. Ini aku tes boleh ya? Bisa Type A tuh. Coba aku tes. Oke. Dicolok, ngecas jalan. Ngecas loh, sahabat Oto. Mantap, mantap. Dan ini juga Fast Charging, Kak. Jadi bisa ngecas dengan cepat. Iya sih. Tadi, tapi emang kelihatan banget ya bedanya ya. Mungkin karena biasa pake charger yang soket lighter 12V, itu memang cepat. Tapi kalo pake yang soket seperti ini, kayaknya berasanya jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat ya? Syukur lah kalo begitu. Tadi udah horn dicoba, USB juga dicoba. Terus sekarang kita lihat di lantai mobilnya. Wah, ini dia yang spesial. Ada karpet Max Matte 70 nih, sahabat Oto. Nah, kakal lihat tuh, karpet kita menutupi sampai ke atas-atasnya loh, Kak. Iya. Ini harus saya akui ya, karpet Max Matte ini bener-bener fitment-nya bagus banget loh, Pak. Jadi bener-bener sampai semua space-nya itu terisi. Iya. Sampai ke selah-selah terdalam aja, keisi gitu loh. Ini mantep banget. Karena kita bener-bener gak mau ada celah untuk kotoran itu masuk ke lantai dasar. Karena ribet kan untuk kebersihkannya. Bener-bener. Nah, ini juga water puros tadi seperti yang aku bilang. Jadi gampang banget dibersihkan. Jadi kalo misalnya, mungkin makanan atau minuman tumpah, jadi gampang. Tinggal dilap langsung dibersihkan. Ada Coil Matte-nya juga, Pak. Nah, ini Coil-nya, Coil-coil kayak gini, saya suka. Suka banget. Supaya gak gampang debuan gitu loh. Mobil kalo ada Coil Matte-nya kayak gini, biasanya debunya tuh masuk ke dalam. Jadi kita tinggal bersihnya copot aja, kan? Iya. Kalo yang biasa kan ke hijab terbang. Masuk-masuk ke hidung, ya? Iya, bersih-bersih. Gak sehat juga, ya, kan? Nah, ini gak ganggu pedal gas dan rem sama sekali, Pak. Betul. Walaupun meluruh, gak ganggu pedal gas dan rem sama sekali. Dan ini gak bakal gerak-gerak, ya? Enggak. Karena udah ada velcro secara menyuluruh. Iya, gak gerak. Iya, gak gerak. Mobilnya yang gerak. Malah mobilnya yang gerak, Pak. Pak, 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 Pak. Nah, tadi pas buka pintu, ada nih yang bercahaya. Wess, ini. Ini hal kecil, tapi nambah esensi apa ya? Jadi lebih elegan, gitu. Lebih elegan. Ternyata, seal plate pintu, kalo ada lampunya itu cakep banget, ya? Iya, dong. Bener-bener cakep, loh, gitu. Apalagi kalo malam hari, buka pintu langsung bercahaya, ya, Kak. Kayak disambut. Kayak disambut oleh tulisan Zenix-nya dari Dorsal Seal Plate Ata Project ini. Dan ini juga kan berfungsi juga, ya, Kak. Kalo misalnya kita nginjak-ginjak asli aja, kan? Betul. Supaya bodinya gak lecet. Iya, gak lecet. Nah, itu tadi yang udah kita pasang di mobil Zenix-nya, Kakak. Jadi gimana nih review-nya setelah melihat, ya, sudah terpasang juga fungsi-fungsinya nih, Kak? Saya satu, harusnya aku, saya sangat puas banget. Puas banget dan ternyata semua produk-produknya itu plug and play. Jadi bener-bener fitment-nya bagus, didesain khusus spesifik untuk Innova Zenix. Jadinya seperti OEM-nya, jadinya gak terlihat aftermarket gitu loh. Jadinya kayak bawaan pabrik. Bawaan pabrik. Oke, bagus banget. Tapi ada lebih spesial lagi? Ada, ini yang saya tunggu-tunggu. Portal Gateway Tix Sensor Dato Project. Baik, nah ternyata Kak Sandi juga pasang ini nih, Sabar Oto, di mobilnya. Ada banyak cara nih untuk buka bagasi, Kak. Salah satunya dari tombol ini, ya. Salah satunya tinggal dipencet aja dari tombol depan. 2-3 detik, Kak. Jadi aku tinggal tahan aja nih? Iya, tahan. Oh, langsung ada bunyi kebuka bagasinya. Oh, bagasinya kebuka. Ini kenapa ditahan? Karena kita takutnya kalau misalnya otomatis langsung, takutnya kalau pesenggol itu bagasinya terbuka, kita bahaya, kan? Jadi ada mekanisme safety-nya. Iya, gitu. Gak cuma ini, Kak. Ini cara pertama, ada lagi caranya. Langsung aja ke belakang, coba. Nah, itu diisi pertama. Tapi gak hanya itu, kita coba lagi nih. Nah, Kakak ada tombol di sini. Kakak bisa langsung tekan dan dia langsung kebuka otomatis. Saya coba ya. Gak perlu diangkat-angkat pakai mekanik lagi. Udah, gak perlu otot lagi? Gak perlu otot lagi. Pencet? Iya. Oh, langsung kebuka. Mantap. Nah. Mantap, mantap. Nutupnya nih juga ada nih, Kak, tombol di sini. Nah, ini yang saya suka nih. Jadi, bener-bener apa ya? Gak ada yang dia kalah-akalin gitu. Jadi, dari pegangan standar, dicopot, dipasang lagi gitu ya. Iya. Dan pas kan? Gak longgar jadinya. Jadinya kayak bener-bener OEM look banget sih. Iya. Tinggal ditekan. Ditekan ya. Nah. Wih, tutup sendiri. Kita tutup lagi. Nutup. Padahal tipe V Hybrid loh. Daripada BliQ Hybrid, kirit 80 juta, bawa ke Auto Project. Bawa ke Auto Project. Bikin mobil auto jadi keren. Iya, mantap. Nah, itu cara kedua. Oke. Cara ketiganya, pakai sensor kaki. Oh, sliding tadi kan? Ini udah ada di taruh stiker nih. Oh, berarti sensornya ada di bawah sini ya? Iya, sensornya ada di bawah sini. Berarti tinggal di sliding tackle aja? Iya, tinggal di sliding tackle. Tapi kak, sebelum kita coba nih, ini tuh gak bisa dicoba kalau misalnya mesinnya hidup. Oh, gitu ya? Iya. Jadi mesin kondisi harus mati? Harus mati. Ini udah memiliki keamanan juga sih. Oh, jadi ada mekanisme safety-nya juga ya? Mekanisme safety gitu. Ini bagus banget loh. Jadi gak bisa isengin orang gitu ya? Gak bisa. Gak bisa di isengin ya? Gak bisa. Oke, kalau gitu coba aja kak. Boleh ya, saya coba ya. Di bawah sini ya? Di bawah tiker. Oh iya, benar. Langsung kebuka sahabat auto. Dengan satu layangan kaki. Bagasinya langsung kebuka. Jadi kalau misalnya ngangkut barang-barang berat, langsung gini aja kak. Langsung tendang aja. Nah ini kalau andaikan saya mau tutup, terus tiba-tiba kena nyangkut atau kesenggol gimana? Ada safety-nya juga? Ada safety-nya juga kak. Saya coba ya? Iya, coba-coba. Asumsi ada kepala ya? Ada kepala. Oh iya, dia balik. Langsung balik ke atas. Gak bakal kejepit lah. Iya, jadi gak mungkin lagi ini kejepit gak mungkin? Gak mungkin. Karena kita udah memperkirakan keamanannya juga untuk asumbernya. Bagus, bagus banget. Tadi kick sensor juga bisa untuk nutup, kak. Bisa juga? Bisa juga untuk nutup. Coba. Luts. Iya, langsung tertutup juga. Mantap, mantap sekali. Nah, itu udah tiga cara ya? Cara terakhir. Pakai remote. Saya kantongin. Tadi tanya kan, bisa gak sambung ke remote gitu? Hal pertama yang saya tanya ke pihak Auto Project adalah, Ini gimana pakai remote kan? Kalau di kunci bawaan hanya ada dua tombol. Ternyata bisa ya? Di integrasi ya? Caranya? Unlock tiga kali. Unlock tiga kali. Saya coba ya. Oke. Tuh, dua, tiga. Oh iya. Kebuka, sahabat Auto. Padahal gak ada tombol power backdoornya, tapi tetap bisa ya? Iya, bisa. Nutupnya juga sama. Nutupnya juga sama? Sama. Dua, tiga. Oh iya. Kita tutup lagi. Hebat, hebat, hebat. Akhirnya terpasang juga port target ini di InnovaZenix-nya, Kak Sandi. Gimana, Kak? Seneng gak? Happy gak? Ini senyum dari tadi, gak ketutup-ketutup. Kering lama-lama saya. Oh iya. Happy. Happy ya. Jadi gimana selanjutnya, kira-kira mobil ini akan dipamerkan kemana nih? Wah ini, saya pasti rekomendasiin sih. Ini buat terutama ke follower-follower ya. Ini sih menurut saya, kan agak susah nih nyari aksesoris-aksesoris tambahan untuk InnovaZenix. Tapi di AutoProject itu ternyata ada banyak. Ada banyak. Iya, padahal ini mobil masih baru loh. Masih baru. Iya. Oke gitu. Tapi puas, Kak, dengan gimana tadi pemasangannya, kualitasnya? Sangat puas banget ya. Jadi memang AutoProject itu workshopnya bagus, rapi. Tapi tenaga pemasangannya juga sangat profesional. Saya udah lihat prosesnya, gak makan waktu lama. Saya kira tadi, wah ini masih lama. Ternyata enggak. Baru ngobrol-ngobrol bentar, makan somai, udah kelar. Oh gitu ya? Minum-minum kopi? Iya. Udah kelar. Gak kelar, cepat sekali. Oke. Nah Kak Sandi, ternyata nih, kalau misalnya sahabat auto juga pengen pasang aksesoris-aksesoris tadi nih, yang mau di luar kota juga bisa datang ke toko pabisi terdekat di kotanya. Oh, jadi ada AutoProject punya cabang-cabang di itu, rekanan-rekanannya? Kita ada di toko variasi dari Aceh sampai Papua. Dari Aceh sampai Papua gitu. Dari Sabang sampai Merauke? Iya, jadi enggak ada alasan untuk iri-iri misalnya melihat mobil inovonya Kak Sandi udah pasang portal, kan enggak ada alasan iri ini, karena udah bisa dipasang. Bisa, iya. Juga bisa dibeli secara online di Tokopedia, Shopee, dan juga bibinya AutoProject. Jangan lupa, Sahabat Oto, untuk follow akun Instagram-nya dan juga TikTok-nya AutoProject, yang juga akunnya Kak Sandi di? And Superbike Suspect. Superbike Suspect. Jangan kaget kalau itu isi motor semua, karena mulai dari cara Kak Sandi akan mulai jadi influencer mobil. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi Supercar Suspect, enggak? Wah, Supercar Suspect udah ada. Oh, udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Kita saingannya. Tapi semoga semakin sukses ke depannya dengan review-review kerennya dan jujurnya juga. Karena review-review Kak Sandi juga jujur kan? Enggak. Rasanya kurang puas, kurang puas gitu. Kalau puas, puas gitu. Silahkan juga lihat di Youtubenya Nisa Baroto. Nah, kalau gitu terima kasih banyak Kak Sandi. Udah pasang Aksoris di AutoProject. Terima kasih juga. Udah datang ke sini, panas-panas di Sekarang ini. Tidak apa-apa, sama lah. Jakarta ujung-ujung panas. Oh, ujung-ujung panas ya? Oke. Nah, kalau gitu udah tau kan tadi tagline kita? Tau dong. Oke, kalau gitu langsung aja ya. AutoProject. Bikin mobil Auto keren. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax